Kalau saya dan Mas Ganjar enggak pernah memikirkan survei, karena enggak faktor lain. Dulu juga kan pernah Pak Jokowi diramalkan kalahkan tahun 2019 juga oleh pensurvei yang sama. Sampai ada jurusan Jokowi Game Over dua minggu sebelum pemilihan tahun 2019. Ternyata Pak Jokowi benar. Tahun 2011 survei-survei kalah salah semua. Survei itu nanti kalau salahkan jawabnya, itu kan potret hari itu. Berkenan kepada Bapak untuk bisa mendepati tempat duduk yang telah ditentukan. Kalau saya dan Mas Ganjar enggak pernah memikirkan survei, karena enggak faktor lain. Dulu juga kan pernah Pak Jokowi diramalkan kalahkan tahun 2019 juga oleh pensurvei yang sama. Sampai ada jurusan Jokowi Game Over dua minggu sebelum pemilihan tahun 2019. Ternyata Pak Jokowi benar. Tahun 2011 survei-survei kalah salah semua. Survei itu nanti kalau salah kan jawabnya, itu kan potret hari itu, hari ini lain, cuma gitu jawabannya. Oleh sebab itu saya enggak pernah terikat dengan survei, karena ada faktor lain. Pertama, rakyat itu kadang-kadang menyembunyikan pilihannya dan bisa berubah tiba-tiba. Pada saat hari pencoblosan kembali ke hati nuraninya. Menurut hati nurani saya ini yang biasanya berubah di hari itu. Dan itu yang selalu terjadi, termasuk dulu Pilkada Jakarta. Semua orang fokus, 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 kalah juga. Surveinya yang salah. Tapi ketika ditanya, Anda kok surveinya salah? Ya itu kan survei dua minggu sebelumnya. Kan gitu kan? Sama dengan yang sudah-sudah begitu. Di samping itu ada faktor Tuhan juga. Kita negara berketuhanan yang saya pasti tahu Tuhan itu maha pengatur. Insya Allah memberi terbaik. Yang terbaik bagi bangsa. Sepertinya resah Pak dengan arah survei sekarang? Enggak, enggak. Enggak resah. Sama sekali enggak resah. Saya cuma melihat kok ada orang resah ya. Kalau saya sindah, lihat aja nanti. Pembuktiannya kan pengadilan rakyat yang sesungguhnya itu nanti tanggal 14 Februari. Semua sekarang ya diem, diem, diem. Nanti pada saatnya hati nurani yang akan. Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.